Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Saat matahari muncul di hari kedua, level di sekitar panggung dipenuhi penonton. Beberapa taman pohon dan bangunan di perkebunan, yang lainnya melayang di udara. Mereka menginginkan sudut terbaik untuk menyaksikan pertarungan ini. Mungkin keajaiban akan terjadi. Sebagian besar sudah berada di sini sejak awal. Para senior yang kuat seperti pelindung dan tetua juga dapat dilihat. Bahkan para penguasa puncak pun tidak mau melewatkannya. Namun, persembunyian mereka di awan bukannya menyatu dengan kepadatan. Acara populer seperti ini jarang terjadi di Divine Black. Bahkan pertarungan antar pelindung tidak dapat mengumpulkan penonton sebanyak ini. Ledakan. Sesosok mendarat di atas panggung, menyebabkan tanah berguncang. Untungnya, lantainya diperkuat atau akan ada lubang sekarang. Saudara pertama. Banyak setan yang tersebar. Tidak lain adalah Zan Hu. Dia tampak berbeda hari ini dengan mengenakan baju besi lengkap. Baju besi ini luar biasa, putih dari atas ke bawah dengan tanda harimau. Sepertinya macan putih telah mengambil alih dirinya. Seseorang dapat mendengar auman binatang suci ini dari setiap gerakannya. Dia menyerupai Raja Harimau dan bisa memerintahkan tsunami binatang buas untuk membasmi musuhnya. Armornya juga terasa sangat kuat dan kuat. Yang paling penting, itu menyatu sempurna dengannya, menganugerahkan garis keturunan dewa. Kapasitas darah harimau ilahi. Murid-murid biasa tidak tahu tetapi para ahli menjadi terkejut. Bumi tingkat tinggi dari klan iblis harimau. Kata seorang pelindung. Ini milik seorang tetua tertinggi dari klan macan, yang sangat baik dalam menyerang dan bertahan. Itu ditinggalkan oleh iblis harimau besar, artefak yang terbuat dari logam mulia dan darah harimau. Selain itu, tulang dau dari harimau geram bumi tingkat tinggi juga dimasukkan ke dalam baju besi ini, menghasilkan rune. Pemimpin tertinggi menjadi tak terhentikan sebagian karena armor ini. Dia mengira sebagai bayinya dan selalu memakainya. Kebanyakan orang terkejut melihat Zan Hu bersamanya sekarang. Tentu saja, Zan Hu sendiri tidak bisa meminjam baju besi ini. Ayahnya lah yang meminta untuk meminjamnya agar Zan Hu bisa membunuh Li Kie. Itu bukan hanya karena pemandangan pribadi. Raja harimau juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekan pengaruh manusia di Divine Black. Itu setengah jalan menuju kemenangan. Seorang tetua berkata, sangat sedikit di sekte kami yang dapat menembus baju besi itu, itu membutuhkan senjata Daulor. Banyak pelindung dan tetua setuju dengan hal ini. Ping Suaweng pasti bisa melakukannya. Yang lain menggunakan senjata yang ampuh. Sedangkan Li Kie, dia tidak punya kesempatan melakukannya dengan menggunakan tangan kosong. Itu sebabnya tetua menghitung pertandingan ini sudah berakhir. Pelindung bumi tingkat tinggi. Bagaimana dia akan memecahkannya? Mereka yang tidak tahu tentang yang satu ini masih mengenali yang tinggi. Senjata dengan level serupa mungkin tidak cukup untuk melakukan trik tersebut, apalagi dengan tangan kosong. Itu hanya lamunan. Zan Hu berdiri di atas panggung, tampak bersemangat dan galak. Niat membunuh dengan bebas. Bagaimanapun ini adalah pertarungan sampai mati. Dia ingin memenggal kepala Li Kie dan mengubah kepalanya menjadi pispot. Huang Ning tiba beberapa saat kemudian, terlihat sopan dibandingkan dengan gaya dominan Zan Hu. Dia berjalan melintasi langit dengan tanaman merambat hijau di bawah kakinya. Tanaman merambat bergerak lebih dulu dan dia berjalan di atasnya. Sikapnya yang natural dan heroik di atas tampak tampan membuat para menjerit. Hari ini, dia dililitkan tongkat di punggungnya, sangat kontras dengan penampilan yang keren. Tongkat itu tampak seperti dahan kering dengan banyak lokasi retak. Beberapa daun tumbuh di atasnya, tampak hijau seperti batu giok dan penuh kehidupan. Dedaunan menanamkan kekuatan hidup yang melimpah ke dalam dirinya. Seolah-olah dia memiliki hutan tak berujung di dalam dirinya. Setiap orang dapat melihat sumber kekuatan hidup ini. Tongkat itu terus menuangkan afinitas dan kekuatan ini ke dalam dirinya. Vitalitasnya menjadi tak terbatas dan siap menyerang seperti binatang lapar. Tongkat bambu hijau. Semua tetua menjadi terkejut. Raja Bodhi benar-benar memberikan ini padanya. Wow, salah satu dari mereka berseru. Banyak ahli mengetahui bahwa Raja Bodhi adalah yang tertua di Divine Black, bahkan lebih tua dari Pink Suawang. Dia adalah iblis pohon, perkasa dan berpengetahuan luas. Para eselon atas tongkat mengetahui khusus ini, salah satu favoritnya. Memegang tongkat ini berarti memiliki kekuatan hidup yang tiada habisnya. Ini berarti memiliki vitalitas tanpa akhir, atau dengan kata lain, energi kekacauan yang sebenarnya. Mereka bisa bertarung dan bertarung tanpa merasa lelah. Ini akan membuat mereka kelelahan lawan yang lebih kuat. Asal usul tongkat ini masih menjadi misteri. Ada yang mengatakan bahwa Raja Bodhi menggunakan akarnya sendiri untuk menciptakannya. Yang lain mengatakan bahwa dia menemukan sumber pohon bambu harta karun dan memperluasnya menjadi tongkat ini. Itu jelas menunjukkan dukungan kuatnya terhadap muridnya. Raja Iblis cambuk besi melihat tongkat ini dan menghela nafas lega. Sikap Raja Bodhi tidak dapat ditebak di masa lalu. Sekarang, dia jelas berada di pihak Iblis. Kami pasti akan menang. Zan Hu dan Huang Ning saling mengangguk. Mereka mencapai pemahaman, mereka harus meninggalkan tempat ini hidup-hidup dan Li Qiyai harus menjadi mayat. Mereka dengan sabar menunggu Li Qiyai datang. Seiring berjalannya waktu, hampir semua orang di Divine Black hadir untuk menyaksikan pertarungan ini. Ketua-tetua dan Zhang Yue juga berada di dekat panggung. Kerumunan telah menunggu dengan sabar. Sayangnya, beberapa murid mulai berteriak-teriak setelah melihat seberapa tinggi matahari. Orang-orang yang tidak menyukai Li Qiyai menjadi semakin kesal. Salah satu dari mereka menatap matahari dan mengeluh. Li Qiyai ini terlalu sombong. Dia terlambat dan membuat semua orang menunggunya. Dia terlalu peduli dengan wajahnya. Semua tetua ada di sini sekarang. Apakah dia ingin para tetua menyambutnya atau apa? Setan menambahkan. Namun, mereka hanya berbicara satu sama lain karena ketua dan Zhang Yue tidak mengatakan apapun. Dia mungkin takut dan sudah melarikan diri. Seorang teman Huang Ning sengaja membuat banyak orang marah dan tidak sabar. Beberapa orang saling bertukar pandang, terutama setan. Mungkin kamu benar, dia mungkin sudah lari menuruni gunung. Jika itu terjadi, manusia akan kehilangan muka. Yang lain di dalamnya, hal ini tidak terjadi tanpa penyelesaian. Penggemar Li Qiyai yang merupakan manusia segera ikut bergabung. Hem, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Li Qiyai tidak takut pada siapapun, keduanya tidak lebih kuat dari suber saudara. Dia sama sekali tidak takut pada keberatan samadhi, apalagi petarung yang lebih lemah. Lelucon yang luar biasa, seorang manusia mencibir. Yang pasti, pertarungan kecil ini bukanlah apa-apa bagi saudara mudali, itu sama sekali tidak berarti. Yang lain ikut-ikutan, leluhur puncak leluhur telah memberikan status berhala, terutama bagi manusia. Selanjutnya, dia mendapatkan status pahlawan setelah pertempuran kecil dengan tiga kebenaran. Gayanya, yang mendominasi membuat orang lain terkesima dan membuat mereka merasa aman. Bagaimanapun, semua orang berharap rekan-rekan mereka akan bangkit dan membantu mereka di saat-saat bahaya. Sementara itu, Zan Hu dan Huang Ning yang berdiri di atas panggung tidak menyukai Li Qiyai yang memiliki begitu banyak pendukung, dan merasa sangat kesal. Sebelumnya, semua orang di Divine Black mendukung mereka karena mereka adalah kebanggaan sekte tersebut. Sayangnya, Li Qiyai telah mencuri perhatian mereka. Akibatnya, status dan pengaruh mereka berkurang. Itu mungkin hanya keberuntungan. Setan BR kata dengan dingin, jangan ragu untuk mencoba, mungkin Anda juga bisa mendapatkan keberuntungan yang sama. Faktanya, belum lagi puncaknya, buatlah seratus langkah dan saya akan menerima inferioritas saya. Seorang manusia langsung menggonggong kembali. Setan-setan itu menutup mulut karena itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan. Bahkan Huang Ning dan Zan Hu pun tidak mampu melakukannya, apalagi mereka. Meskipun kata-kata mereka keras, mereka tahu untuk menutup mulut ketika tersesat dan meminta pelanggaran lebih lanjut. Dia di sini, hari sudah menjelang tengah hari ketika para penonton akhirnya melihat Li Qiyai muncul di kedamaian. Dia masih tidur di tempatnya, sepertinya belum siap menjelaskan sedikitpun. Anak-anak dari Liu membawa kereta itu, membuatnya tampak seperti tuan muda dari dunia fana. Qianyu berjalan di tempatnya seperti seorang pelayan. Dia bahkan belum bangun setelah naik ke atas panggung. Para murid saling bertukar pandang. Bahkan ketua dan Zhang Yue tidak mendapatkan kereta. Mereka hanya berjalan ke sini. Apakah berjalan sungguh sulit bagi tuan muda ini? Tidak ada orang lain di Divine Black yang akan melakukan tindakan seperti ini, bahkan Ping Suaweng pun tidak. Ham, dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Setan memaksa. Tentu saja, karena para tetua tidak mengatakan apa-apa, mereka juga tidak berani menyerangnya secara langsung. Dalam arti tertentu, dia memenuhi syarat untuk melakukannya setelah mencapai puncak-puncak leluhur. Tuan muda, kami di sini. Qianyu mendekat dan berbisik padanya. Semua orang melihat semuanya. Li Kie masih bersantai seperti seorang bangsawan yang terbiasa dengan gaya hidup yang dimanjakan. Dia bahkan meminta seorang pelayan cantik untuk membangunkannya dengan cara yang lembut. Ditambah lagi, pelayan ini adalah jenius nomor satu di sekte mereka. Seseorang tidak bisa meminta lebih banyak dalam hidup. Beristirahat di pangkuan wanita cantik, bangun untuk menentukan nasib dunia. Orang-orang berpikir untuk mengatakan khusus ini setelah melihat pemandangan ini. Ini benar-benar terwujud dalam diri Li Kie, membuat semua orang iri dan terkejut. Api menyerang Huang Ning. Ini adalah sesuatu yang selalu dia impikan tetapi kurang beruntung. Biasanya, Kianyu menjaga jarak dari semua orang. Mereka mengira sebagai dewi yang tidak dapat dijangkau. Banyak yang bekerja sangat keras hanya untuk mendapatkan pertukaran verbal atau senyuman darinya. Satu interaksi saja sudah cukup untuk membuat mereka bersemangat selama beberapa hari, seperti meminum anggur terbaik. Mereka rela mati hanya untuk berada di posisi Li Kie saat ini. Oleh karena itu, melesat ke dalamnya. Dia perlahan membuka matanya dan masih terlihat bergumam. Sudah, oh, semuanya juga datang pagi-pagi sekali. Dia melihat sekeliling dan tersenyum. Beberapa murid cemburu dan sangat membencinya karena begitu dekat dengan Kianyu. Mereka berharap dia mati dalam duel hari ini. Zan Hu dan Huang Ning juga tidak memiliki ekspresi yang menyenangkan. Zan Hu merengmut, ini terlalu sombong, bahkan untukmu. Kamu tidak bisa menundanya lebih lama lagi, hari ini akan menjadi akhirmu. Huang Ning mengancam, aku hanya meluangkan waktuku untuk membiarkan kalian berdua hidup lebih lama. Li Kie mendengus, agak terlalu dini untuk menjadi angkuh dan menyatakan pemenang, jawab Zan Hu. Tidak, ini sejelas siang hari. Li Kie melambaikan tangannya dan tersenyum. Ham, ekspresi keduanya berubah menjadi jelek karena Li Kie memperlakukan mereka seperti dua semut mati. Mereka jenius dalam Divine Black, jelas merupakan salah satu dari tiga teratas di generasi mereka. Ham, dari mana rasa mempercayai dirinya yang tidak berdasarkan itu berasal. Zan yang menyaksikan berkata dengan kesal. Kami akan segera menentukan siapa pemenangnya pada akhirnya, kata Huang Ning dengan menyalakannya. Dia telah memutuskan untuk membunuh Li Kie, tidak ada yang bisa mengubahnya. Dia cukup percaya diri setelah mendapatkan tongkat bambu hijau dari Torsi. Artefak ini cukup kuat dan memperluas potensi pertarungannya. Kalau begitu, mari kita mulai. Li Kie tersenyum acuh tak acuh. Sikapnya mengejutkan penonton. Ini adalah pertarungan sampai mati namun Li Kie tidak memedulikannya, memperlakukannya seperti sarapan. Ini adalah pertarungan sampai mati. Zan Hu tekanan. Ini bukanlah duel antar sesama murid. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Li Kie. Ya, aku akan membunuh kalian berdua. Li Kie menjawab. Keduanya berpegangan tangan, bertekad untuk memotong Li Kie menjadi berkeping-keping. Apakah kalian berdua siap untuk mati? Li Kie bahkan tidak mengambil sikap bertahan, sama sekali tidak peduli. Apa yang sedang terjadi? Para murid dan anggota sekte terkemuka menjadi bingung dengan penampilannya. Zan Hu dan Huang Ning juga tidak mengerti. Mengapa Li Kie begitu gembira? Tampaknya ini tidak pada tempatnya. Jangan lupa tentang perjanjiannya. Kamu bilang kamu hanya akan menggunakan Tortoise Fish. Huang Ning menjadi bersemangat dan mencoba. Jangan khawatir, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Aku tidak akan menggunakan suguhan apapun karena teknik ini saja sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan kalian berdua. Li Kie mendengus. Kemarahan memuncak dalam diri keduanya tetapi mereka masih berhasil menahannya. Namun, kami tidak akan dibatasi oleh apapun. Jangan mengingkari kesepakatan di tengah jalan saat Anda akan kalah. Zan Hu berkata dengan serius. Dia ingin memastikan bahwa Li Kie tidak bisa berubah pikiran setelah membuat pernyataan publik. Mengingkari kesepakatan ini akan memungkinkan mereka membunuh sambil memiliki landasan moral. Tidak ada yang akan menghentikan mereka melakukan hal itu. Mengerti, jangan ragu untuk mencoba harta karun atau hukum apapun. Saya hanya menggunakan tangan kosong. Li Kie mulai kehilangan kesabarannya dan penggantian tangannya. Keduanya saling bertukar pandang, merasa jauh lebih baik setelah konfirmasi Li Kie. Sayangnya, mereka masih ragu. Ini adalah kasus para pelindung, tetua, dan penguasa puncak yang bersembunyi di awan. Mungkinkah Li Kie benar-benar membunuh mereka hanya dengan menggunakan tinju kura-kura? Hal ini tidak masuk akal dan tidak mungkin terjadi karena perbedaan budidaya. Mereka menyaksikan dengan penuh harap. Mata mereka terbuka lebar, tidak ingin melewatkan satu detail pun. Zhan Hu dan Huang Ning mengeluarkan senjata mereka. Ledakan. Zhan Hu memiliki palu perang yang sangat besar. Ketika dia meletakkan di bahunya, suara logam yang keras terdengar. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan mampu mengangkat sebuah gunung besar. Palu ini sepertinya seberat satu gunung. Terlebih lagi, kilauan kecil yang tidak terlihat dengan mata telanjang di sekitar palu. Saat mereka bersentuhan, percikan petir kecil akan keluar. Kerumunan segera menyadari bahwa ada unsur petir yang dimasukkan ke dalamnya, mirip dengan senjata dewa petir. Setiap pukulan akan, mengeluarkan sambaran petir, pemusnahan lightning hammer, tingkat bumi tengah. Seorang pelindung menjadi terkejut. Senjata terkenal dari klan macan itu. Para ahli berdiskusi. Zhan Hu tidak menggunakan tanduk iblisnya karena dia belum bisa mengendalikannya. Palu ini berbeda. Itu adalah salah satu senjata terkuat di klannya dan dia pernah menggunakannya di usia muda. Karena keturunan dan kekuatan saat ini, dia dapat menggunakannya secara maksimal. Dia memiliki karapas darah harimau ilahi dan palu petir pemusnahan. Penonton berpikir bahwa seseorang tidak bisa meminta lebih banyak dalam hal perlengkapan. Seharusnya tidak ada duanya di dunia yang sama. Salah satu muridnya, dia memiliki perpaduan sempurna antara menyerang dan bertahan. Mereka juga sangat cocok untuknya. Tidak banyak orang di Divine Black yang bisa melakukan ini. Dia cukup beruntung berasal dari klan bergengsi dengan banyak sumber daya. Engah. Huang Ning memanggil kuali yang mengeluarkan panas yang menyengat, siap mengubah apapun menjadi abu. Tampaknya terbuat dari kayu, setidaknya pada tampilan pertama. Anehnya, api yang menyala di dalamnya tidak merusak rangka kayu tersebut. Kuali K8 api, permukaan tanah rendah. Kombinasi yang cerdas. Ketua-tetua melirik ke arah kuali lalu tongkat di punggung Huang Ning. Itu tidak sebanding dengan senjata kakak senior Zan Hu. Salah satu murid berkomentar, Tidak, ini yang terbaik. Kakak pertama menjelaskan dengan ekspresi serius, ini sebenarnya tidak terbuat dari kayu melainkan tulang dao dari binatang delapan api. Itu bisa bantuan memunculkan garis keturunan Huang Ning dan dengan tongkat itu, api sama dinya akan menjadi lebih kuat secara eksponensial. Binatang dengan delapan api adalah binatang primal kekacauan dengan dua kesamaan, api dan kayu. Di sisi lain, Huang Ning adalah keturunan Raja Iblis Anggur Bercahaya, Ahli Api dan Sertifikasi. Karena dia memiliki garis keturunan ini, Kuali adalah senjata yang sempurna untuknya. Selain tongkatnya, Sepertinya dia memiliki dua sayap yang ditambahkan saat ini, Karena disetujui oleh ketua. Itu adalah kombinasi yang cerdas. Duo ini menatap Li Kie dengan senjata siap. Kami akan memberikan kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu, Agar lebih adil. Huang Ning tersenyum dingin sambil bersantai murah hati. Kenyataannya, Dia sama sekali tidak percaya bahwa tiga tindakan tortoisevis dapat membunuh mereka berdua. Misalnya, Zen Hu memiliki baju besinya. Dia bisa berdiri di sana dan menerima begitu banyak serangan dari Li Kie tanpa menerima kerusakan. Armor itu mampu menahan senjata tingkat surga. Serangan tangan kosong tidak memiliki peluang untuk menembus armor dan membunuh. Itu sebabnya Huang Ning terlihat begitu percaya diri. Dia ingin melakukan sesuatu yang keren sekarang di depan teman-temannya dan Gong Kianyu. Penonton juga setuju dengan hal ini dan berpikir bahwa dia berbaik hati karena menyerah pada langkah pertama. Tolong, saat aku bergerak adalah saat kamu memasuki Sungai Kuning, tidak ada kesempatan untuk melakukan serangan balik. Aku berbelas kasih bahkan pada semut, jadi silakan serang dulu. Li Kie tersenyum menanggapinya. Penonton menarik nafas dalam-dalam setelah mendengar ini. Bagaimana tinju kura-kuranya bisa menghancurkan karapas darah harimau ilahi itu? Salah satu iblis berseru, tidak mau mempercayai ini. Bahkan patung pun akan menjadi marah setelah disebut semut di depan semua orang. Kemarahan Zan Hu dan Huang Ning kembali berkobar. Baiklah, mari kita lihat tortoise fesmu yang menakjubkan, teriak Zan Hu. Mereka sebenarnya tidak ingin Li Kie menjadi yang pertama, jadi sekarang, situasinya menjadi lebih menguntungkan. Dia tidak bisa menyalahkan mereka karena tidak mengenal ampun sekarang. Ketika dia tidak mengambil kesempatan yang diberikan. Jangan menyesali pilihanmu sekarang. Huang Ning tersenyum dingin. Kuali di tangannya memancarkan nyala api yang mengepul. Kamu membuang-buang waktu daripada menikmati momen terakhirmu. Li Kie tampak bosan. Duo ini berpindah ke posisi mereka setelah dilihat, memanggil Li Kie untuk mencegah gerakannya. Tindakan selanjutnya akan menjadi pukulan yang fatal. Penonton menahan napas setelah melihat kesiapan matang keduanya. Para senior juga merasakan hal yang sama. Jika Li Kie bisa menang, itu sungguh suatu keajaiban. Karena itulah para senior sebenarnya lebih suka melihat kemenangannya. Itu bukan masalah pribadi, melainkan kemenangan dari duo ini yang diharapkan, tidak ada hal luar biasa yang akan terjadi dari hal itu. Di sisi lain, kemenangan dari Li Kie akan mengubah pertarungan ini menjadi sebuah legenda. Mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan menyaksikan pertarungan ini. Ditambah lagi, mereka ingin melihat betapa jahatnya Li Kie. Bisakah dia membuat mereka takjub lagi? Kakak pertama, lakukanlah. Beberapa murid iblis mulai mengancam untuk keduanya. Tuan muda, tuan muda. Anak-anak dari Liu mengotori. Murid-murid lain dari Divine Black mulai menyatukan mereka juga. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengalahkan prestasi iblis. Hal ini menunjukkan betapa populernya Li Kie. Statusnya telah melampaui status Zan Hu dan Huang Ning. Duo yang kesal itu mengangguk satu sama lain, terlihat cukup galak. Membunuh. Zan Hu mengeluarkan suara dahsyat dengan kekuatan tsunami. Raungan itu benar-benar membuat takut beberapa penonton. Dia menggambarkan palu petirnya. Ledakan. Langit menjadi gelap dan sambaran petir turun. Ini mirip dengan murka dewa petir yang murka. Ledakan. Diluncurkan. Bau tebal itu menarik nari seperti ular. Mereka benar-benar menyelimuti Li Kie sebelum ledakan yang menggelegar. Ini cukup untuk memodifikasi menjadi saringan. Berengsek. Banyak yang mengejutkan. Pergi. Huang Ning langsung bergerak juga. Nyala api yang besar keluar dari kualinya. Itu tampak seperti seekor naga raksasa yang berlari ke atas sebelum bergerak kembali ke bawah menuju Li Kie. Gemuruh. Vitalitas dan lonjakan ketingkat yang gila-gilaan. Semua orang bisa merasakan batang bambu di belakangnya mengalirkan kekuatan hidup ke dalam tubuhnya. Naga itu terus bertambah besar dan menjadi beberapa ratus kali lebih kuat. Panggung itu meledak saat nyala api yang mengerikan ini melanda Li Kie. Baik petir maupun naga api menghantam Li Kie pada saat yang bersamaan. Rasanya panggung itu sudah ditembus. Seluruh Divine Black bergetar akibat serangan dahsyat tersebut. Debut dan puing-puing langsung membutakan penonton. Para murid merasa ngeri, terutama mereka yang mendukung Li Kie sebelumnya. Mereka menjadi seputih kertas. Kukup kuat. Seorang penatua tidak bisa tidak memuji. Beberapa senior terkejut. Gerakan itu cukup kuat untuk mengancam mereka. Faktanya, seorang pejuang di alam budidaya yang sama akan menjadi abu dalam sekejap mata. Apakah ini sudah berakhir? Seorang murid yang ketakutan bertanya-tanya. Ping Suaweng dan yang lainnya mengaktifkan pemandangan surga mereka untuk menonton. Mereka mengangguk setuju setelah melihat gerakan tadi. Ini sebenarnya adalah batas kekuatan mereka saat ini. Akan sulit untuk melampaui sifat merusak ini. Setelah debunya disebarkan, area tempat Li Kie berdiri sebelumnya telah hancur. Bagian tengah tempat ini meleleh karena panas. Lava keluar dan mulai mendingin menjadi gundukan. Seolah-olah gunung berapi di bawah tanah baru saja meletus. Li Kie tidak terlihat dimanapun. Dampaknya membuat takut para murid yang lebih lemah. Hanya Kianyu di antara murid generasi muda yang bisa selamat dari pukulan. Ini, orang lain akan meledak berkeping-keping. Sial, apakah dia sudah mati? Seorang murid ketakutan. Yang lain mulai mencari Li Kie tetapi dia tidak ditemukan. Di mana dia, benar-benar menjadi abu sekarang. Salah satu dari mereka berkata. Saya kira begitu. Banyak yang setuju. Coba pikirkan, sambaran petir dari Zan Hu kemungkinan besar melenyapkannya. Nyala api mengubah apa yang tersisa menjadi abu. Akan aneh jika dia selamat dari kombinasi mengerikan itu, bahkan jika dia terbuat dari logam yang keras. Tendon perunggu seperti dia tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Yang lain menyimpulkan, dia tidak mencoba untuk mengutuk Li Kie tapi ini memang kebenarannya. Akhirnya serak. Setan mencibir, itulah yang dia dapatkan karena tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Berani menantang dua saudara pertama meski sangat lemah. Yah, kedua kakak laki-laki itu membantu. Dia mungkin lelah hidup, tidak bisa angkul lagi sekarang, kan? Setan lain menyombongkan diri. Anak ajaib. Nah, saya baru saja beruntung berkali-kali sebelumnya. Satu lagi yang membenci Li Kie bersinar. Orang yang paling merayakannya adalah mereka yang menyukai Gong Kianyu. Peluang keberhasilan mereka meningkat secara eksponensial dengan kepergiannya. Saudara pertama, kamu yang terbaik. Setan-setan muda itu mulai membongkar. Kemenangan adalah milikmu. Yang lainnya berteriak. Ini jelas merupakan kemenangan bagi para iblis di Divine Black. Hem, para tetua tetap skeptis. Beberapa orang akan kecewa jika dia benar-benar mati. Hasil ini tentu saja merupakan ekspektasi tinggi mereka terhadapnya. Huang Ning dan Zhan Hu menghela napas lega. Mereka juga memiliki sentimen yang sama dengan iblis lainnya. Tidak mungkin Li Kie bisa selamat dari geraan itu. Saya pikir dia luar biasa. Saya rasa itu adalah reputasi yang tidak patut. Huang Ning mencibir, ekspresi penuh dengan penghinaan dan rasa puas diri. Dia jelas merupakan pemenang terbesar dalam hal ini karena dia adalah pelamar utama untuk Tianyu. Kematian bagi mereka yang menentangku. Zhan Hu mengeluarkan kalimat yang keren, terlihat cukup hebat setelah mengalahkan musuh yang perkasa. Kamu yang terbaik, kakak pertama. Sorakan para pendukungnya menggema di seluruh wilayah. Terlalu dini untuk merayakannya. Sebuah suara di kejauhan muncul, muncul dari bawah tanah. Suaranya tidak keras tapi Zhan Hu dan Huang Ning tertegun. Kerumunan juga mendengar dan berhenti berteriak. Semua orang segera mengalihkan pandangannya ke arah panggung lagi. Retakan, retakan, lava gundukan yang mendingin memiliki retakan di mana-mana. Ledakan, itu memercik kemana-mana, menampilkan seseorang yang berdiri di dalam, li kie. Tuan muda, kamu tidak boleh kalah. Anak-anak dari Liu merayakannya. Semua orang membuka mata lebar-lebar karena tidak percaya termasuk Zhan Hu dan Huang Ning. Keduanya memiliki ekspresi jelek, sama seperti iblis muda. Seolah-olah seseorang baru saja menuangkan air dingin ke tubuh mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Setan-setan itu tidak dapat mempercayainya tetapi disanalah dia, masih hidup. Zhan Hu dan Huang Ning menggenggam tangan mereka. Perkembangan ini benar-benar mengejutkan mereka. Bagaimana dia melakukannya? Banyak orang tua menjadi heran. Bahkan mereka yang bersembunyi di awan pun berdiri. Mereka melihat kekacauan energi berputar-putar di sekelilingnya. Dia tampaknya menjadi sumber dunia, menyatu dengannya. Tubuhnya melebur ke dalam pembuluh darah besar Divine Black. Para tetua dan pelindung berpikir bahwa dia telah menyatu dengan sekte mereka, mengakar di seluruh lokasi. Jadi, sekte itu sekarang melindunginya. Likie tidak melakukan pembelaan, tanah dan kekacauannya baru saja melindunginya. Mantra Kekacauan Ketua-ketua mengungkapkan penjelasan, dan menarik nafas dalam-dalam. Ini adalah kedalaman tertinggi dari mantra Kekacauan. Menciptakan kekacauan dan eksis di dalamnya. Ping Suaweng kagum, menurutku para Dao Lord bahkan tidak bisa melakukan ini. Bagaimana bisa? Raja Bodhi yang tenang dan pendiam menjadi tercengang. Kekacauan adalah salah satu dari tujuh mantra. Sebagian besar merasa mantra itu terlalu lemah tetapi setelah mencapai tingkat tertentu, guru sejati tahu bahwa mantra-nya cukup mampu. Sayangnya, tidak ada yang bisa mengolahnya hingga mencapai ketinggiannya. Melakukan hal itu akan memungkinkan mereka untuk menghancurkan mantra lain termasuk mantra di tingkat Dao Lord. Kamu bisa melakukan ini dengan keos. Seorang tua bertanya-tanya, Likie telah menyatu dengan dunia dan dapat menggunakan kekuatan. Ya, menurut legenda, tetapi belum ada seorang pun yang pernah melakukannya di luar mungkin Tuan Dao yang terberkati. Kepala Tetua mengenang, tidak ada yang benar-benar percaya legenda ini karena selama ini tujuh mantra secara luas diklasifikasikan sebagai tidak berguna. Kamu, kamu curang, ini adalah sihir, teriak Huang Ning. Bodoh, aku yang menciptakan kekacauan ini. Likie tersenyum. Kelompok pingsuawang menjadi tercengang karena komentar ini membenarkan ekonomi mereka. Ini mantra kekacauan, bukan curang atau sihir. Ketua-ketua menilai. Para murid di sini saling menatap dengan bingung. Bagaimana keos mantra bisa begitu kuat? Telah menjadi rahasia umum bahwa mantra digunakan untuk memberdayakan hukum yang memberdayakan. Ini juga berlaku di tinju kura-kura. Jadi, mengaktifkan mantra kekacauan adalah bagian dari dasar yang paling mendasar. Itu tidak bisa dianggap curang. Beberapa orang ingat bahwa mereka mengolok-oloknya setelah mengetahui bahwa dia telah memilih mantra kekacauan. Afinitas kekacauan yang berputar-putar menjadikannya tampak seperti dia telah ada sejak zaman dahulu sebagai makhluk primordial. Saat dia mengambil satu langkah ke depan, Divine Black menyanyikan lagu harmonis. Kekacauan muncul di seluruh sekte. Fenomena ini mengejutkan mereka, dari murid terlemah hingga Ping Suaweng. Tindakan sekecil apapun yang dilakukan Li Qiye bisa menyeret sekte mereka saat ini. Kekuatannya ada di setiap nafasnya. Dengan membuka mulut dan meniup, kekuatan yang terkandung dalam pembulu darah besar akan segera menyerang seperti angin puting beliung yang merusak. Oleh karena itu, gerakan kecilnya menjadi menakutkan. Satu ayunan sudah cukup untuk menghancurkan area tersebut. Chaos Mantra Para penonton yang terpesona menggumamkan judulnya. Semua orang bisa mempelajari mantra ini. Faktanya, versi mantra dapat ditemukan di setiap jalan dan gang di dunia fana. Saat ini, tidak ada kekuatan yang mau melatih mantra level terendah ini. Hanya manusia tanpa dukungan yang akan melakukannya. Mengenai Divine Black, para murid berpikir bahwa mantra pagar selatan mereka jauh lebih kuat. Tidak ada yang mengira mantra kekacauan ini bisa berguna. Beberapa orang bahkan percaya bahwa tujuh mantra hanya dimaksudkan untuk kesejahteraan fisik manusia dan sedikit perpanjangan hidup, tidak lebih. Jadi, apa yang telah dilakukan Li Kie sungguh di luar imajinasi, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada mantra lain yang dapat menandinginya. Tidak perlu khawatir tentang mantra lain ketika chaos bisa mencapai ketinggian ini. Raja Bodhi menjadi pucat karena melihat ini. Suaweng juga terguncang. Dia bertanya kepada Li Kie tentang tuntutannya sebelumnya, mungkin sebuah merit law atau mantra dari Divine Black. Dia tidak mengerti mengapa Li Kie memilih tujuh mantra saat itu. Sekte ini punya banyak pilihan. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa Li Kie bisa melakukan apa saja. Mantra terkuat dari Divine Black tidak. Berarti apa-apa yang dimilikinya. Hanya ini yang bisa kamu lakukan. Li Kie menggeliat, sepertinya bosan dengan pertempuran itu. Duo ini kehilangan semangat dan terhuyung mundur. Mereka merasa takut karena serangan terkuat mereka tidak sedikitpun melukai Li Kie. Tentu saja, mereka tidak memahami penguasaannya dalam chaos. Meskipun demikian, mereka dapat mengetahui bahwa dia menyatu dengan Divine Black, sehingga dia memiliki kekuatan yang tak terduga. Mereka belum pernah merasakan ketakutan sebesar ini sebelumnya. Bagaimanapun, mereka kuat dan memiliki dukungan bergengsi. Sayangnya, mereka bisa melihat bayangan Dewa Kematian mengjulang di atas mereka. Penonton menjadi pendiam, tidak berani bernapas dengan keras. Sebagian besar orang terkagum-kagum dengan kemampuan Li Kie karena dia berhasil selamat dari serangan dahsyat tadi. Mereka juga berpikir bahwa alam dan batasan tidak ada artinya. Li Kie telah melompat keluar dari segala kekangan, dia adalah putra keajaiban. Giliran saya, Li Kie menatap keduanya dan tersenyum. Senyuman itu sangat menakutkan bagi Zan Hu dan Huang Ning, mirip dengan Dewa Kematian yang melambai pada mereka. Mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka, tangan mereka menjadi basah oleh keringat. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Menerima kekalahan tidak mungkin dilakukan pada saat ini. Mereka mungkin bisa menyelamatkan nyawa mereka tetapi tidak dengan reputasi dan status mereka di Divine Black. Keduanya saling bersaing dan segera membuat rencana baru. Mereka berjalan maju dengan dada melengkung ke atas, punggung tegak, dan kepala tegak. Hal ini diperlukan untuk membangun kepercayaan diri dan keberanian. Ketakutan hanya akan menghasilkan kekalahan yang lebih buruk. Kita akan mencapai akhir, tunjukkan pada kami apa yang kamu punya. Teriak Zan Hu, raungan harimau datang dari dalam dirinya seperti kebangkitan harimau dewa. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan apapun selain kura-kura hitam. Apakah kalian berdua siap berangkat? Saya akan memulai. Li Kie tersenyum. Tortoisevis selama ini ditonton remeh oleh penonton. Mereka mengira itu tidak akan mampu menghancurkan armor Zan Hu. Sekarang, semua orang dan keduanya menjadi takut. Teknik Li Kie tidak lagi penting saat kekacauan muncul di sekitarnya. Pergi, duo ini dengan marah mengaum. Ra, vitalitas dan kekuatan agung Zan Hu meletus bersamaan dengan energi kekacauan yang sesungguhnya. Armornya memancarkan cahaya berdarah. Seekor harimau dewa akhirnya muncul, tampak ganas dengan aura yang menindas. Kekuatannya melonjak seperti badai. Ini hanyalah permulaan. Saat Zan Hu menambahkan berbagai afinitasnya pada armor tersebut, Huang Ning meletakkan kedua tangannya di atas armor tersebut. Ledakan. Kekuatan Huang Ning sendiri melonjak ke dalam tubuh Zan Hu. Tongkat bambu sang pembuat memancarkan cahaya hijau. Dedaunan berkilau dengan cahaya berbintang. Sebuah totem berbentuk sulur emas muncul di belakang Huang Ning. Hal ini membuka pintu kekuatan udara yang mengalir ke Zan Hu. Hasilnya, dia beberapa menjadi seratus kali lebih kuat. Ledakan. Totem armornya juga terbentuk. Harimau ilahi menjelma menjadi bentuk fisik. Bintang-bintang mengelilinginya sementara kakinya memporak-porandakan tanah. Itu lebih besar dari puncak tertinggi di Divine Black. Hanya satu hentakan saja yang bisa meratakan panggung. Kerumunan orang tersentak sebagai tanggapan. Mereka merasa seperti semut di hadapan harimau dewa yang agung ini. Huang Ning dengan bantuan tongkat bambunya membantu armor Zan Hu mencapai bentuk akhirnya. Kepemilikan harimau ilahi, semua orang memandangi harimau raksasa itu, sadar bahwa ia bisa membunuh mereka semua hanya dengan satu hentakan. Karena itulah mereka segera mundur jauh dari panggung agar tetap aman. Senjata dan hukum prestasi tidak bisa menyelamatkan mereka di sini. Bentuk ini adalah pertahanan terkuat Zan Hu. Itu juga bisa berfungsi sebagai serangan ofensif dengan kekuatan luar biasa. Ini adalah avatar yang hebat. Mereka menjadi takjub. Beberapa orang bertanya-tanya apakah ini sama dengan avatar yang diperoleh dari mencapai kesucian bentuk segudang. Hanya mereka yang berada di alam budidaya ini yang dapat membayangkan kerangka raksasa ini yang mampu menutupi langit dan menggerakkan lautan. Siapapun yang berada di bawah alam ini akan dihancurkan sepenuhnya oleh mereka. Bayangkan saja, jari mereka lebih besar dari pegunungan. Mereka yang tidak dapat mengambil bentuk yang sama tidak akan memiliki kesempatan terlepas dari hukum dan harta karun mereka. Namun, baik Huang Ning maupun Zan Hu hanyalah makhluk yang tercerahkan, masih jauh dari mencapai alam segudang bentuk. Ini bukan avatar yang hebat. Zhang Yue mengamati harimau itu dan berkata, hanya bentuk asli dari tulang dao selama kondisi puncaknya. Kekuatan Zan Hu sendiri tidak dapat mengaktifkan bentuk asli armor itu pada puncaknya. Namun, pemberdayaan Huang Ning memungkinkan tujuan ini. Pelindung bumi tingkat tinggi yang terbuat dari tulang dao berarti binatang primal asli berada di alam yin yang makhluk yang setara dengan Zhang Yue yang merupakan penguasa puncak. Ledakan, harimau itu mengangkat cakarnya dan mengurung Li Qi Ye. Akibatnya, dunia berguncang karena kerangkanya yang sangat besar. Semuanya menjadi gelap, rupanya mampu menghancurkan semua Divine Black. Oh ibu, banyak yang menjadi takut dan mencoba lari. Kepemilikan harimau dewa ini sebenarnya adalah bentuk perlindungan. Namun, pertahanan terbaik adalah menyerang sehingga harimau mengambil inisiatif. Jika dibandingkan, Li Qi Ye sama tidak berarti dengan seekor semut. Meskipun demikian, dia tersenyum dan mengeluarkan teknik yang sangat sederhana dan tidak berdaya. Itu tampak seperti seorang lelaki tua yang melakukan olahraga pagi untuk melakukan peregangan. Tinju kura-kura, semua orang langsung mengetahui apa itu. Bagaimana pukulan lemah ini bisa menghentikan harimau raksasa itu. Tidak mungkin, pikir mereka. Bagaimana seekor semut bisa menggerakkan gajah. Namun, pukulan itu dibarengi dengan kekacauan dan grendau. Itu langsung berubah bentuk. Ledakan. Sesosok muncul dalam kekacauan itu. Aura ilahi merusak wilayah tersebut dan menyapu selama berabad-abad. Satu binatang ilahi memerintah atas semua makhluk hidup. Kura-kura hitam. Sosok hebat itu mengintimidasi semua orang di Divine Black. Binatang suci yang sebenarnya, kura-kura hitam, telah datang dari kekacauan untuk menunjukkan kekuasaannya. Tuan dan Raja tidak layak disebutkan di hadapan binatang besar ini. Murid-murid yang lebih lemah terjatuh ke tanah. Beberapa tidak berani melihat makhluk menakjubkan ini. Semangat leluhur kita. Banyak orang mulai memuja sosok tersebut dengan melakukan koutau. Bahkan para pemimpin puncak pun tidak dapat mempercayai hal ini. Bagaimana tinju kura-kura Likie bisa memanggil binatang dewa. Semua orang di sini tahu bahwa leluhur mereka adalah kura-kura hitam. Kemunculannya saat ini membuat mereka berpikir bahwa rohnya telah kembali. Binatang dewa sejati. Para penguasa puncak menarik nafas dalam-dalam setelah merasakan auranya yang sangat besar. Terlepas dari apakah itu patriark mereka atau bukan, peristiwa ini masih mengejutkan semua orang. Teknik terlemah dari sekte mereka berhasil memanggil kura-kura hitam. Apakah ini benar-benar tinju kura-kura? Bahkan hukum pahala tingkat surga pun tidak bisa menyentuhnya. Bukankah itu disebut juga tinju kura-kura hitam? Mungkin ini nama aslinya. Seorang penatua. Sebelumnya, mereka mengetahui bahwa nama. Sebenarnya dari teknik ini adalah tinju kura-kura hitam. Sayangnya, mereka menganggapnya sebagai hiasan yang tidak perlu. Ia tidak memiliki kekuatan yang sesuai dengan namanya. Sekarang, mereka benar-benar percaya bahwa itu disebut tinju kura-kura hitam. Oh, makhluk itu mengeluarkan suara getaran sebelum mengangkat kaki di depannya. Kenyataannya, kura-kura itu tidak sebesar harimau dewa. Meski begitu, kakinya bisa menghancurkan kosmo. Semuanya menjadi abu dalam sekejap mata. Binatang suci sebesar galaksi tidak lebih dari seekor cacing di bawah kakinya. Ra, harimau itu mengeluarkan suara yang meredah sebelum hancur akibat benturan tersebut. Ledakan, baik Huang Ning dan Zan Hu dikirim terbang. Karapas darah ilahi harimau langsung hancur. Potongan-potongannya pecah di seluruh tanah. Keduanya muntah darah dan dicat merah dari atas ke bawah. Ledakan, Zan Hu dan Huang Ning terbanting ke tanah, menghasilkan dua lubang. Mereka perlahan mengotori tanah, bau busuk itu menusuk ujung hidung penonton. Mereka tenggelam dalam kumpulan darah, tidak bisa bergerak. Tulang-tulang mereka hancur, pembuluh darah dan tendon terputus, tampak tenggelam. Adegan itu dipenuhi dengan keajaiban dari para murid biasa, pakar, dan tetua. Kura-kura, bukan, tinju kura-kura hitam melanjutkan armor Zan Hu dengan tembakan pertama. Kenyataannya, sedikit sangat orang di Divine Black yang bisa menghancurkan armor itu dalam kondisi puncaknya. Seseorang membutuhkan senjata Dao Lord untuk melakukannya. Namun, Li Kie melakukannya dengan tangan kosong sambil menggunakan seni paling dasar, Tortoise Fizz. Inikah kekuatan sebenarnya dari tinju kura-kura hitam? Seorang tetua menjadi tenang setelah beberapa saat dan berkomentar. Gambaran visual kura-kura hitam sungguh tak terlupakan. Itu telah membekas dalam ingatan para murid. Uh, Zan Hu dan Huang Ning menjanjikan lebih banyak darah. Luka mereka cukup serius hingga melukai organ dalam mereka. Jika mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup, mereka akan terbaring di tempat tidur selama sekitar satu tahun. Kamu telah kalah. Li Kie berjalan mendekat dan tersenyum pada keduanya. Mereka pucat pasi, siapa yang tahu apakah itu karena kehilangan darah atau ketakutan. Mereka menatap Li Kie dengan tidak percaya. Bagaimana dia bisa mengalahkan pertahanan mereka hanya dengan menggunakan tortoisevis. Itu masih terasa seperti mimpi meski mengalaminya secara pribadi. Tidak ada seorang pun di sini yang berani mengucapkan katapun untuk membantu keduanya atau meminta gencatan senjata. Yang kalah hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena lemah dalam duel. Meskipun demikian, penghapusan cepat ini pasti akan menjadi legenda. Ini akan menjadi momenmu. Li Kie menatap ke arah para pejuang yang tidak bisa bergerak. Keduanya menjadi beku. Mereka bisa merasakan bayang-bayang kematian mereka. Sementara itu, semua orang menyaksikan dengan napas tetahan. Li Kie memiliki kendali penuh atas situasi ini. Dia bisa mengampuni mereka untuk menunjukkan sisi belas kasihannya atau membunuh mereka. Apapun itu baik-baik saja. Kamu, kamu berani. Keduanya akhirnya berteriak. Ketenaran, reputasi, kekuasaan, semua ini tidak penting dibandingkan dengan kelangsungan hidup. Mengapa tidak? Ini adalah kesalahanmu sendiri karena tidak diaktifkan. Li Kie tersenyum dan mendekat. Seseorang di awan tidak bisa menonton ini lebih lama lagi dan berdiri. Apa, apa yang kamu lakukan? Zan Hu merasa ngeri. Bukankah sudah jelas? Li Kie menatapnya, semakin takut membuatnya. Kamu bilang kamu ingin membuat pispot dari kepalaku, kan? Saya pikir saya akan melakukan hal itu. Saya ingin tahu apakah ukurannya tepat. Li Kie memutar. Bocah, tidak akan ada tempat bagimu di sini, jika kamu berani membunuhku. Zan Hu panik dan melontarkan ancaman acak. Retakan. Li Kie mencapai wajahnya, meremukkan banyak tulang. Ah, wajahnya menjadi bubur berdarah. Lupakan saja, aku tidak tertarik dengan kepala jelek seperti itu. Aku hanya akan menghancurkanmu saja. Li Kie berkata datar. Ayah, selamatkan aku. Zan Hu tidak lagi berani membalas momen genting ini. Dia membuang harga dirinya dan memanggil ayahnya, Raja Iblis Cambuk Besi. Kukup, sebuah teriakan membubarkan awan, menampilkan Raja Iblis Cambuk Besi. Dia melayang di udara dengan kilatan petir yang mengerikan di matanya. Badai muncul, bukti kemarahannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk ikut campur meski melanggar tabu. Duel hidup atau mati tidak bisa diganggu oleh siapapun. Para pejuang adalah satu-satunya yang bisa menentukan nasib mereka. Oleh karena itu, bergabungnya Raja Iblis sangatlah tidak pantas mengingat status dan posisinya. Itu juga melanggar aturan Divine Black. Akibatnya Ping Suawang dan para tetua mengerutkan kening. Sementara itu, murid-murid lainnya memperhatikan. Sayangnya, dia tidak punya pilihan lain karena nyawa putranya dipertaruhan. Ada yang ingin kukatakan, Li Kie tidak terkejut. Ketahui kapan harus berhenti selama terjadi antar sesama murid. Raja Iblis berkata, Dia mengubah duel menjadi memutar balikkan narasi. Sayangnya, itu bukan terserah Anda. Hidupnya adalah milikku. Li Kie tersenyum. Kamu berani. Raja Iblis menjadi merah karena marah setelah tidak diberi wajah apapun. Ada konsekuensi jika kalah. Kata Li Kie lalu menambahkan kekuatan pada kakinya. Retakan. Ah! Zan Hu menjerit saat darah dan dagingnya berceceran. Binatang kecil. Raja Meraung. Orang ini ingin membunuh anak di hadapannya. Aura setan meletus. Angin dan sambaran petir berkumpul di sekelilingnya. Para murid tahu bahwa dia akan menyerang. Li Kie hanya tersenyum dan mengangkat kakinya untuk menghentakkan kakinya lagi. Bajingan. Raja Iblis melepaskan serangan seperti cambuk ke arah Li Kie tanpa menunjukkan belas kasihan. Cahayanya menyelimuti langit, mampu menembus segalanya. Kukup. Sebuah suara yang diperintahkan. Memperbaiki. Sebuah pedang himne yang diiringi tebasan kuat yang menyapu area tersebut. Menghentakkan kaki selama berabad-abad. Tidak ada yang bisa menghentikan tebasan yang tidak ada duanya ini. Memperbaiki. Tebasan itu berisi daul lurus, karma, dan kekayaan besar. Itu telah mencapai puncaknya. Akibatnya, banyak sekali undang-undang yang dibayangi. Hanya orang suci yang bisa melepaskan tebasan ini. Hanya ada satu di Divine Black, Pink Suawang. Ini adalah jurus dari seni pedang Keong Selatan, yang tentunya merupakan jurus terbaik di generasi saat ini. Semua orang tahu bahwa dia telah mencapai tingkat sempurna dalam seni ini, tidak kalah dengan orang-orang sebelumnya. Sambaran petir terputus dan badai menghilang. Cahaya kembali ke langit karena tidak ada afinitas yang dapat menghentikan tebasan ini. Raja Iblis itu mungkin kuat tetapi masih jauh dari tandingan Suawang. Yang satu berada di alam segudang bentuk sementara yang lainnya fisik suci Grendao, berbeda dari seluruh alam. Retakan, otak dan darah berceceran. Zan Hu tidak bisa berteriak kali ini karena dia hancur sepenuhnya oleh kaki Li Kie. Pada titik ini, orang-orang yang ingat tidak tahu apakah mereka lebih terkejut dengan kematian Zan Hu atau tebasan Ping Suawang yang menakjubkan. Zan Hu, putra Raja Iblis cambuk besi dan seorang jenius tertinggi dari Divine Black, kini telah meninggal. Li Kie berhasil memprovokasi Raja Iblis dan klan Harimau Iblis. Suasana menjadi husyu. Orang-orang tahu bahwa badai sedang terjadi. Raja Iblis menjadi membeku setelah mendengar suara retakan, seperti sambaran petir. Dia, terhuyung mundur sebelum berteriak, tidak, pukulan ini terlalu berat untuk diterima. Dia tidak memiliki seorang putra sampai di kemudian hari. Terlebih lagi, Zan Hu luar biasa sehingga dia menaruh harapan besar pada bocah itu. Dia ingin melampaui dirinya dan akhirnya memerintah Divine Black. Sayangnya, putranya sudah tidak ada lagi. Dia masih berdiri di sana dengan membayangkan, tidak bisa tenang. Waktu berhenti bagi dia dan penonton. Mereka tahu bahwa sarang lebah telah ditusuk dan kedamaian akan hilang di Divine Black. Tuan, selamatkan aku. Huang Ning sangat ketakutan karena Li Kie datang menjemputnya. Hanya penggerak yang bisa menyelamatkannya sekarang. Hal ini mengalihkan perhatian penonton. Akankah Raja Bodi membela muridnya? Kalau begitu, Li Kie akan menyinggung dua pemimpin puncak. Akan sangat sulit baginya di masa depan. Ini adalah duel sampai mati, tanggung jawab pribadi. Saya khawatir tangan saya terikat. Raja Bodi yang berdiri di atas menjawab. Hal ini tentu saja mengejutkan para pendengar karena dia tidak memilih untuk membantu muridnya. Tidak, keputusasaan menguasai Huang Ning. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pergi. Kata Li Kie sebelum menginjakan kaki ke bawah. Retakan. Masalah darah dan otak berceceran sekali lagi. Huang Ning meninggal karena marah. Tidak bisa berteriak. Hu Er. Raungan keras menggema di seluruh area. Air di danau dan sungai di Divine Black mengalir ke langit karena kekuatan yang mengerikan. Ledakan. Itu menghancurkan empat penjuru dunia tanpa ampun. Kotoran. Banyak murid yang ketakutan mulai berlari. Raja Iblis menjadi gila setelah kehilangan putra satu-satunya. Binatang kecil, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Kemarahan di matanya mampu membakar sembilan langit dan sepuluh bumi. Penampilannya saat ini sungguh menakutkan. Penontonnya yang spektakuler juga membuat para penonton terintimidasi. Itu adalah duel sampai mati. Ping Suawang berbicara lagi dengan otoritas dan kekuasaan. Tidak. Kehidupan untuk kehidupan. Aku tidak akan membiarkan pembunuh anakku berkeliaran dengan bebas. Mereka yang menghalangi jalanku akan menjadi musuhku, musuh klanku juga. Ini tidak akan berakhir seperti ini. Raja Harimau meraung. Kemarahan seorang penguasa puncak terlalu berat untuk ditanggung oleh banyak murid. Mereka ketakutan, mucat. Para pelindung dan tetua saling bertukar pandangan, menyadari bahwa Raja Iblis cambuk besi telah kehilangan akal sehatnya. Menentang langsung Master Sekte sangatlah tidak bijaksana. Sayangnya, dia baru saja kehilangan putra satu-satunya. Dia tidak lagi mempedulikan hal lain, hanya ingin menawarkan kepala Likie kepada kematian yang sudah meninggal. Raja Iblis, perhatikan posisimu. Teriakan Suawang yang menggelegar melukai gendang telinga semua orang. Isinya kekuatan penekan yang terbang langsung menuju Raja Iblis. Dia ingin membangunkan pria itu. Tidak ada ruang untuk membalas dendam pribadi setelah duel yang adil sampai mati. Raja Iblis berpikir dan melanggar aturan Sekte. Ledakan. Energi Iblis yang kuat mengalir keluar untuk menghentikan gelombang suara. Raja Iblis tidak mendengarkan karena kata-kata itu tidak masuk ke telinga. Tubuhnya bertambah besar. Tidak butuh waktu lama sebelum seekor harimau raksasa muncul di atas Divine Black. Untayan energi Iblis mengalir dari tubuhnya seperti air terjun. Sebagian besar merasa tercekik oleh masuknya energi Iblis seolah-olah mereka tenggelam di lautan. Avatar Agung dari alam berbagai bentuk. Salah satu murid Ang memeluknya setelah Raja Iblis mengungkapkan wujud aslinya. Mulut penonton mengering karena gugup dan takut. Rah, dia mengeluarkan suara gemuruh yang menghancurkan banyak bangunan. Beberapa puncak yang terjadi juga runtuh. Banyak murid mulai berlari, yang terjatuh ke tanah. Ledakan, dia melakukan sapuan ekor vertikal, hampir membelah langit dan bumi. Panjang ekor ini tak terbayangkan, sepanjang sungai bintang. Cambuk besi, seseorang berteriak setelah melihat ekornya. Itulah alasan gelarnya. Ekor ini nampaknya lebih besar dari harimau yang sudah besar, mampu menyeret seluruh dunia. Kesuksesan Raja Iblis disebabkan oleh ekor ini. Ekor ras mereka tentu saja istimewa dan berasal dari hukum prestasi yang kuat di tingkat surga yang tinggi. Banyak murid yang tidak dapat memahami ukuran ekornya, terutama yang lebih lemah. Raja Iblis batang besi menyerupai dewa harimau yang aumannya dapat menghancurkan langit. Dia bisa memperluas dunia dengan kekuatan. Binatang kecil, kamu pantas mati. Dia melepaskan auman dahsyat lainnya. Divine Black berada di ambang kehancuran. Gemuruh, ekornya menciptakan kekacauan pada tatanan alam awan dan angin. Seluruh dunia sedang bergerak sebagai suatu proses sehingga banyak orang menjadi pusing. Ini sudah cukup jauh. Ping Suawang kembali mengganggu suara yang berwibawa. Dia melakukan gerakannya, serangan telapak tangan. Grandao dunia muncul sementara banyak sekali hukum berputar. Kekuatan yang dihasilkannya menembus daratan dan menstabilkan segalanya. Telapak tangannya menghentikan ekornya, diakhiri dengan ledakan yang mengejutkan sekte mereka. Meskipun demikian, stabilitas menjadi yang berikutnya berkat kekuatan Dao. Ping Suawang jelas lebih unggul dari Raja Iblis cambuk besi. Sebagai seorang yang menguasai fisik suci Grandao, Suawang dapat mengendalikan Grandao dan tanah. Ini melampaui kekuatan Grand Avatar dengan selisih yang cukup besar. Ra, Raja Iblis meraung sebagai tanggapan. Itu bermanifestasi menjadi cakar besar yang mengarah langsung ke Suawang. Seorang sahabat yang lebih lemah akan segera menjadi darah. Namun Suawang tetap tenang dan menjawab dengan mengangkat satu jari ke depan. Grandao memanjang dari titik dan dapat menghadapi apapun. Meletus. Itu dengan mudah menghancurkan gelombang suara dan membuat Raja Iblis terhuyung mundur. Raja Iblis memasang ekspresi jelek. Dia tahu bahwa dia bukan Tan dan Suawang. Pria itu benar-benar yang terkuat di Divine Black. Sementara itu, para murid menyaksikan dengan kagum dan takut, tidak ada yang berani mengucapkan katapun. Bagaimanapun, Master Sekte dan pemimpin puncak mereka sedang bertarung. Ini hanya bisa dipandang sebagai sesuatu yang tidak boleh terjadi, sebuah bencana. Raja Iblis telah melakukan tindakan tabu karena dia dibutakan oleh kemarahan dan kebencian. Ini bisa menjadi masalah bagi Sekte tersebut jika hal ini terus meningkat. Tuan Sekte, kamu harus melindungi bocah ini. Raja Iblis yang marah itu berteriak. Murid-murid yang lebih lemah merasa takut. Bagi mereka, konflik ini tampak seperti pertarungan antara dua makhluk abadi. Mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Para pelindung dan tetua juga memasang ekspresi serius karena potensi keretakan. Klan Iblis Harimau mungkin akan meninggalkan Sekte mereka. Klan ini sangat berpengaruh, terutama terhadap para Iblis. Ini juga tergantung pada sikap Tauusan Demonspik. Jika Raja Bodhi memihak Raja Iblis, hal itu dapat meniadakan status dan otoritas Suawang. Divine Black mengandalkan lima puncak sebagai pilar utama. Di antara mereka, Zhang Yue dari Jadebert berasal dari Furious Tiger Peak. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Raja Iblis. Ketika harus mendorong atau mendorong, ada kemungkinan besar dia akan memihak Raja Iblis. Jika dia dan Raja Bodhi melakukan hal tersebut dan Ping Suawang hanya mendapat dukungan dari Raja Pembawa Gunung, Suawang mungkin tidak lagi menjadi ketua Sekte. Mereka yang melanggar aturan Sekte harus dihukum berat, tidak kecuali. Sebagai penguasa puncak, mohon jadikan contoh untuk diri Anda sendiri. Suawang berkata dengan dingin. Dia berdiri di atas dan tampak mendominasi seperti seharusnya seorang Master Sekte. Orang-orang tidak bisa tidak menghormatinya. Pada hari-hari biasa, dia mirip manusia tua. Saat ini, auranya mekar sempurna. Penonton emosional menjadi karena tahu dia serius. Semua mata tertuju pada Raja Iblis cambuk besi. Hal ini tampaknya semakin meningkat. Hanya satu langkah yang salah dan gangguan internal akan menguasai Sekte mereka. Seperti yang kamu katakan, saya adalah penguasa puncak. Hukumanku tidak bisa kau putuskan sendiri. Raja Iblis menjawab. Ini menjadi konfrontasi langsung antara keduanya. Beberapa mulai menatap ketiga pemimpin puncak lainnya. Cambuk besi benar. Untuk menghukumnya, semua penguasa puncak lainnya harus mencapai konteks. Ping Suawang sendiri tidak dapat mengambil keputusan ini. Mereka tahu bahwa saat berikutnya mungkin akan menentukan arah Divine Black dalam waktu dekat. Beberapa juga melirik Li Qiye. Lima penguasa puncak tentu saja tidak ingin melihat konflik habis-habisan. Namun, Iron Whip harus membalas dendam anak yang jatuh. Jadi, salah satu kemungkinannya adalah mengorbankan Li Qiye. Seorang murid tidak begitu berharga seperti kesejahteraan Sekte tersebut. Melanggar aturan adalah hal yang keterlaluan. Raja Iblis, hentikan sekarang. Raja pembawa gunung mengguncang, jelas berdiri di sisi Suawang. Hal ini sudah diduga karena manusia akan bersatu. Terlalu impulsif. Raja Bodhi berkomentar. Hal ini mengejutkan banyak orang. Beberapa kata ini menunjukkan bahwa Raja Bodhi tidak ingin Raja Iblis melanjutkan balas dendam pribadinya. Selanjutnya, Zhang Yue menjadi pusat perhatian. Semua orang tahu bahwa Zhang Yue sangat dekat dengan Raja Iblis cambuk besi. Mereka bukanlah guru dan murid tetapi tidak jauh dari itu. Raja Iblis, mohon mempertimbangkan kembali. Zhang Yue berpikir sejenak sebelum menyatakan dengan tegas. Bersambung. Terima kasih. Raja Iblis, mohon mempertimbangkan kembali. Terima kasih.